Ayo kita lihat dulu dasar hukumnya di Quran surah Al-Qadar langsung ya kita hafal Insyaallah ini tidak perlu disebutkan lagi indah anzalna hufi lillatulqadar kami turunkan Quran itu di malam Al-Qadar jadi kalau sudah pakai Laylah jangan pakai malam lagi malam Laylatulqadar Laylatulqadar itu artinya malam ya di kalau sudah pakai Laylah nggak usah pakai malam sudah Laylatulqadar jadi kalau nggak pakai Laylah pakai malam-malam Al-Qadar jelas ya sama dengan kita ketemuan nanti ya setelah badak asar setelah itu badak dalam bahasa Arabnya di kalau sudah pakai badak nggak usah pakai setelah lagi ketemuan badak asar ya nggak usah pakai setelah lagi ya jelas ya baik wa ma'adrakama Laylatulqadar apa yang kalian tahu tentang Laylatulqadar Apakah itu Laylatulqadar nah tolong garis bawah ini satu Laylatulqadri khairun bin al-sishad pertama kemuliaan malam Al-Qadar itu lebih mulia lebih banyak pahawanya dibandingkan dengan seribu bulan ini sering keliru tafsir ini sementara orang mengatakan beribadah di malam Al-Qadar sama dengan pahala seribu bulan keliru bahasa Qurannya lebih daripada seribu bulan lebih khairun min al-fishad lebih baik dari seribu bulan lebih jadi bisa dua ribu bulan tiga ribu bulan empat ribu bulan lima ribu bulan tersalah karena bahasanya lebih kaedah dalam ibadahnya kaedah dalam fakirnya kalau Allah tidak khususkan jangan dikhususkan itu umum jelas ya baik jadi satu kalau anda ibadah berdapatan dengan malam itu itu lebih daripada seribu bulan kalau seribu bulan jadi kurang lebih 83 tahun maka kalau ada orang sholat di malam itu baca Qur'an itu delaynya lebih daripada itu jelas ya baik yang kedua laylatulqadri khairun min al-fishad tanazzalul malaikah warruhu fiha tanazzalul malaikah yaitu warruhu fiha masya Allah dia pada saat itu malaikat turun malaikat malaikat itu jama' dari kata malak jadi kalau cuman malak satu malaikat tapi kalau dijama'kan tanpa batas itu artinya banyak malaikat malaikat itu banyak dan kaedahnya tadi kalau Allah tidak khususkan berarti banyak tak tak terhingga tak terhingga ya masya Allah di surat al-anfal saja misal antum kalau buka dari ayat 8 sampai ayat ke-9 ya posisi sebelah kiri paling atas ayat 9 orang saat terang badar memohon kepada Allah meminta diturunkan untuk penolong malaikat kata Allah saya turunkan seribu malaikat pertama seribu malaikat itu disebutkan di kalau angkanya disebutkan karena jumlahnya cuma segitu tapi kalau angkanya tidak disebutkan artinya banyak tak terhingga saking banyaknya kalimatnya taknya di sini hilang taknya hilang satu kalau kalimat normalnya pakai tak satu lagi tata nazzalul karena dasar bahasanya di ilmu syaraf tanazzala ya tannazzalul tata nazzalul untuk mu'annath tapi taknya hilang satu di sini li tahfif wa surat tanazzalul malaikat di saking cepatnya malaikat turun kata Ibnu kathir tanda fukh ini saling berdasarkan saling kumpul karena itu seakan-akan menutup keadaan di bumi ini sampai-sampai suasana begitu tenang jadi angin kayaknya berpiuknya sepoi tenang ya pohon-pohon tidak gemerincingkan malaikat turun jadi menghambat pergerakan itu suasana tenang enak banyak bahkan Masya Allah roh itu nama lain dari malaikat Jibril roh tanazzalul malaikat warroho fiha nama lain dari malaikat Jibril malaikat Jibril tugasnya apa menurunkan wahyu dan selesai menurunkan wahyu pada saat Rasulullah s.a.w. wafat diturunnya malaikat Jibril itu khusus pada para Nabi dan Rasul saja untuk memberikan wahyu menyampaikan wahyu pada saat dalam dunia kemanusiaan di kalau Nabi sudah meninggal wahyu enggak turun lagi tapi khusus malam Al-Qadar ikut turun saking pentingnya malam ini ikut turun Jibril hati-hati ya tapi jangan dimanfaatkan saya mendapatkan wahyu dari Jibril itu itu kacau itu ya nggak usah diikutilah yang seperti itu tidak diikut ikut mengikuti Masya Allah berdoa bagi orang-orang berdoa berdikir bersama orang yang zikir memohonkan ampunan dengan orang yang bertobat dan sebagainya Masya Allah turun itu ya biizni rabbihim dengan izin Allah jadi rugi kalau ada orang tidak mendapatkan malam ini rugi karena saat berdoa malaikat mengabinkan berdikir diikuti bermohon diampunkan Masya Allah dan berita baiknya ini yang paling penting minkuliam minkuliam yang ketiga keutamanya minkuliam dari semua persoalan jadi kalau anda punya kebutuhan apapun itu bisa diselesaikan malam itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala salam salam malam itu melahirkan kedamaian ketentraman kenyamanan di Quran kalau ada kalimat salam itu artinya jaminan keselamatan kebahagiaan ketentraman di tiga alam dalilnya Quran surah sembilan belas Mariam ayat tiga belas posisi paling kanan sepertengahan salamun alaih yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atuhaya yahya kamu dijamin keselamatan salam tenang tentram saat di dunia di alam kubur dan di akhiratnya artinya kalau ada orang berhasil mendapatkan malam Al-Qadar terjadi perubahan pada dirinya semakin dekat dengan Allah maka akan dijamin dia tentram hidup di dunianya selamat di alam kuburnya dan bahagia di akhiratnya bagaimana mendapatkan itu hiya malam Al-Qadar Al-Qadar itu hatta matla'in fajr di berlangsung dari malam sampai munculnya fajr jadi waktunya cukup panjang ya malam itu kan dari isya selesai isya isya selesai muncul malam kan sampai fajr sampai fajr eh berlangsung kalimat hatta itu lilkhoyah sampai ke ujungnya ya jadi singkatnya malam Al-Qadar itu karena disebutkan malam pasti terjadinya bukan siang pasti malam di syarat pertama kalau ingin mendapatkan Al-Qadar itu bukan dengan itikaf syarat pertamanya itikaf itu bukan syarat mendapatkan Al-Qadar bukan syarat pertamanya adalah anda harus menghidupkan setiap malam Ramadhan karena mungkin saja datang di awalnya mungkin datang di perpengahannya ya lebih banyak datang di akhirnya lebih banyak tetang di akhirnya karena Rasulullah s.a.w. seringkali menghidupkan malam terakhirnya dan pernah datang seringkali di akhir-akhir malam Ramadhan ya tapi anda mesti tahu kaedah Qurannya adalah tidak ditunjukkan spesifik kapan dia datang bisa awal bisa perpengahan bisa akhir walaupun lebih banyak pada akhirnya disyarat kalau ingin mendapatkan malam Al-Qadar anda tiap malam harus ibadah ya tolong-tolong jangan tinggalkan untuk tahun ini ya tarawihnya jangan tinggalkan ayo baca Qur'an minimal sebelum tidur baca Qur'an ya bangun lebih awal daripada sahur kan zikir istighfar mohon ampunan kepada Allah kalau tiap malam anda melakukan itu Masya Allah Insya Allah anda akan dapat itu sepanjang benar tapi intikaf itu membantu kita lebih fokus dan khusyuh untuk mendapatkannya membantu lebih fokus dan khusyuh untuk mendapatkannya karena ketika anda intikaf ke masjid anda buru malam-malamnya itu lebih spesifik fokus ibadah dibandingkan dengan di rumah intikaf itu bukan di rumah ya tapi di masjid lebih fokus kalau di rumah malam-malam begitu mau bangun tiba-tiba ada siaran bola gitu kan orang-orang di luar tuh pinter tuh bikin siaran Piala Eropa pas Ramadan gitu kan dia begitu mau tarawih ada bola sementara orang yang kurang iman masih lemah itu agak susah ya begitu mau tiduran BBM bunyi ping bikin status dulu kan macam-macam tuh begitu mau baca Qur'an bisa lihat yang lain jadi semua yang didengar dan dilihat bisa pindah ke masjid itu beda lain nuansanya begitu mau tidur orang-orang nggak ada yang tidur malu kalau tidur yang dilihat cuman mushab di handphone disimpan jadi semuanya termotivasi untuk ibadah jadi boleh Pak dan boleh saja kalau ingin mengadakan kegiatan-kegiatan di masjid yang mendorong fokus untuk ibadah tapi poinnya adalah jangan sampai terlalu mengganggu ibadah di malam harinya ya di kalau mau kajian-kajian subuhnya dengan dan istirahat sorenya menjelang buka istirahat malamnya maksimalkan untuk ibadah aja ya kalau mau pengantar yang singkat aja nggak usah lama-lama setengah jam satu jam istirahat langsung malamnya ibadah 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 ya itu yang lebih bagus ya lebih bagus ya